Nah ini dia jenis tanaman hias bilodendron yang memiliki kemiripan di dalam segi daunnya ya guys Jadi jangan sampai salah beli ya guys karena dua jenis bilodendron ini memiliki daun yang hampir sama ya guys sekilas So langsung saja kita bahas yang pertama dulu disini ada bilodendron michans Jadi bilodendron michans ini memiliki warna daun yang hijau pekat Seperti ini ya nah ciri-ciri dari bilodendron michans Untuk urat daun yang di tengah ini ya guys nah ini tidak terlalu terang ya Masih ada warna kejujuan-kejujuan kayak gini ya guys Berbeda dengan bilodendron melano yang memiliki urat daun yang sangat putih atau terang ya guys Atau terang Dan untuk dari bentuk daunnya ini memang lebih lemas dari bilodendron melano krisum ya Untuk ciri khas dibalik daun bilodendron michans ini memiliki warna agak kecoklatan ya guys Berbeda dengan bilodendron melano krisum itu agak keputih-putihan ya guys Jadi bilodendron michans ini termasuk pertumbuhan rambatan juga ya guys ya Dan ini tanaman yang terbilang murah Kalian bisa dapatkan Rp30-40 ribu di kalangan penjual tanaman guys ya Ini ya guys ya Jenis tanaman ini mudah tumbuh asalkan kalian taruh di tempat yang keduh ya Dan juga sedikit menerima cahaya matahari juga guys Nah kalau yang ini, ini adalah bilodendron melanokrisum ya Jadi untuk bilodendron melanokrisum ini memiliki ciri-ciri urat daun yang ada di tengah ini ya guys Ini warnanya putih menonjol guys Berbeda dengan bilodendron michans ini ya guys Agak ke hijau-hijauan Dan untuk nanaman hias bilodendron ini Kalau sudah dewasa memiliki ukuran yang sangat besar dan memanjang Dan untuk harganya pun ini juga berbeda jauh ya guys Jadi kalau bilodendron ini yang ukuran segini ini Kalian bisa dapatkan sekitar Rp750 ribu rupiah ya guys ya Tergantung size dari ukuran bilodendron melanonya Dan untuk ciri-ciri dari bilodendron melanokrisum ini di daunnya itu Memiliki warna yang terang ya Dan untuk tulang daun ini memiliki warna putih juga terang ya guys ya Berbeda dengan bilodendron michans yang agak kecoklatan Dan tanaman ini termasuk juga tanaman keluarga Aresya ya Jadi juga tanaman rambat ya guys ya Dan perlu juga untuk tanaman hias ini perlu dipasangi turus seperti ini Dan apa sih gunanya dipasangi turus seperti ini Jadi agar si bilodendron tersebut Bilodendron ini agar mudah cepat tumbuh ya guys Karena setiap pertumbuhan mereka akan mengeluarkan akar guys ya Bukan akar kayak ini Dan bisa sampai tinggi 5 meter lebih Dan bagaimana untuk proses cutting Jadi untuk proses cutting kita harus menunggu akar sampai keluar kayak gini ya guys ya Seperti ini contohnya Nah ini ya guys Jadi ketika akar angin sudah keluar Nah nantinya ini bisa di cutting Di cutting Di beberapa bagian Seperti ini Kalau sudah memiliki Akar yang lumayan tinggi guys Kalian bisa cutting dan kalian bisa perbanyak Untuk jenis bilodendron melano chrysum ini Dan saran saya Untuk penanaman bilodendron melano chrysum ini Kalian bisa gunakan untuk menunggu Karena untuk memain sing akar untuk tempat keluar Ya Dan tempat yang cocok untuk tanaman hias Bilodendron melano chrysum ini Kalian bisa tempatkan di tempat yang teduh Ya Juga Sedikit Sinar cahaya matahari saja Gak apa-apa Karena ini juga Termasuk Tanaman indoor ya guys ya Ketika sudah dewasa Harga dan tampilan dari daun ini Daun melano chrysum ini Itu sangat berbeda jauh dengan Bilodendron mican ini ya guys Ini dua bilodendron yang hampir mirip daunnya ya guys Jadi kalian jangan sampai Salah beli Untuk jenis dua bilodendron ini Ya Karena dari segi daunnya Hampir mirip ya guys Cuma kalau di bilodendron melano chrysum itu Dari urat daun ini yang tengah ya Itu sangat mencolok sekali ya guys Berwarna putih ya Putihnya itu Terang ya Berbeda dengan mican ini Jadi untuk membedakannya dari segi daun Daun ini lebih tebal Lebih tebal dan mempunyai Urat daun yang berbeda dengan mican ini ya guys Dan kemudian dari warna yang tengah Ini agak mencolok dan juga Sangat terang berbeda dengan mican ini ya guys Kalau mican ini juga Memiliki daun yang hampir mirip dengan melano Tapi ini tipis ya guys Nah Jadi agak lemas juga Berbeda dengan bilodendron melano chrysum ini Oke Nah ini untuk pupusnya ya guys Ini sedikit agak tebal Nah itu Perbedaan dua jenis Jadi jangan sampai salah beli Antara bilodendron melano chrysum Dengan bilodendron chrysum Sedikit tips itu ya Untuk membedakan bilodendron yang hampir mirip ini Next ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya